Pemirsa dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Keopatan Pati menggelar pelayanan KB gratis yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran anak pasangan usia subur di lokasi sasaran TMMD. Untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera dengan mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran anak, Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Keopatan Pati menggelar pelayanan Keluarga Berencana Gratis di kantor Desa Tamasari, Kecamatan Jaken, Keopatan Pati. Besti Perwakilan Dina Sosial P3AKB Kabupaten Pati mengatakan jenis pelayanan KB yang dilakukan adalah implan IUD. Sementara pelaksanaan masih dalam masa pandemi, pelayanan KB dilakukan secara terjadwal dengan jumlah 10 akseptor KB dari warga setempat dan sisanya akan dilakukan di puskesmas. Hari ini kita memenuhi kegiatan dari Kodim ya, untuk TMMD reguler. Kita pelayanan keluarga berencana secara gratis, yaitu pelayanan implan IUD. Nah karena ini musim pandemi, kalau tidak musim pandemi biasanya kita besar-besar rambut, namanya itu safari. Tetapi karena musim pandemi kita menghindari kerumunan dan sebagainya, sehingga kita jadwalkan. Untuk hari ini ada 10 akseptor implan IUD yang bisa dilihat tadi di pelayanan, kemudian sisanya nanti akan dilayani di puskesmas sesuai dengan jadwal pelayanan keluarga berencana yang ada di puskesmas. BESTI menambahkan pemasangan alat kontrasepsi implan IUD dinilai efektif untuk saat ini, karena dalam sekali pemasangan untuk jangka waktu 3 tahun dan harganya yang ekonomis.